Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Radio Horror Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun twitternya Ad Daddy Bo Sebuah kisah yang berjudul Ibu, cita-cita yang hilang asa Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya Tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini Dan buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya Nanti silahkan saja kunjungi linknya Yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan seperti apa untuk kisah kali ini Langsung saja kita masuk ke ceritanya Intro Perkenalkan nama ku Anissa Atau biasa dipanggil Icah Aku mempunyai adik yang masih kecil bernama Anggit 6 tahun Ayahku Diman Bekerja sebagai buru pabrik Sedangkan ibuku Dewi hanya ibu rumah tangga Keluarga kami merupakan keluarga yang taat dalam beragama Kadang sesekali Kita menunggu ayah yang pulang larut sore Untuk melaksanakan sholat berjamaah Setiap pagi sebelum berangkat ke sekolah Ibu seringkali membuatkan bekal untuk kami Dan sesekali aku ikut bonceng ayah Untuk berangkat ke sekolah Sekolahku lumayan jauh dari rumahku SMA negeri yang satu arah Dengan tempat ayahku bekerja Kenapa aku disekolahkan disini? Kata ayah dan ibu Ini sekolah yang paling murah biayanya Karena tidak ingin memberatkan beban orangtuaku Aku pun menuruti Lagian aku juga orang yang muda bergaul Tidak masalah bagiku Rumahku berada di komplek yang jauh dari pusat kota Rumah yang cukup untuk tempat kami tinggal Saat berpindah disini saat itu aku masih SMP Di ruang tamu ada sebuah rak tempat koleksi kaset lagu kesukaan ibu Ya, ibu sangat suka menyanyi Namun itu hanya sebuah hobi Untuk melepas penat Sesekali ibu membantu ayah untuk berjualan kue Dan menawarkan kepada tetangga Atau biasa juga dititipkan Di warung-warung dekat komplek Tetangga disini juga sangat baik Jika keluarga kami kekurangan uang Tidak segan beberapa tetangga Memberikan bantuan jika kami membutuhkannya Karena berjualan kue dirasa tidak cukup Dengan bakat yang ibu punya Ia memberanikan diri Menawarkan jasanya ke tetangga Segedar mengisi acara saat ulang tahun anak Atau saat arisan RT Ibu dibersilakan mengisi dengan nyanyiannya Dengan promosi dari rumah ke rumah Ibu sudah mulai akrab dipanggil untuk mengisi acara Dari satu tempat ke tempat lain Bahkan sempat di luar komplek Entah mengundang ibu karena suaranya bagus Atau hanya segedar karena tarifnya yang lumayan murah Tapi sedidaknya ketika ibu diundang Jata makan kami akan bertambah Karena setiap pentas ibu selalu diberikan nasi kotak Sisa dari acara Keluarga kami sangat harmonis Jika ayah akan sih malam Sorenya ayah menyempatkan diri di ruang tengah Untuk mendengarkan ibu bernyanyi Sambil sesekali berdansa bersama Suasana yang membuat kami anaknya kikuk Jika melihatnya Tapi setidaknya mereka bahagia Ibu pernah bercerita saat pacaran Saat ulang tahun ibu Ayah memberikan kaset lagu kompilasi Vina Panduinata Artis favorit ibu saat itu Sore itu aku menunggu ayah Untuk menjemput ibu di suatu acara Di satu kejamatan Anggit yang sesekali mengeluhkan lapar Membuatku risih Jika mendengarkannya terus merenyek Iya iya Adik mau bikin nenekan apa? Mie? Telur? Anggit hanya menggeleng Dia hanya ingin ayah dan ibu pulang Jika tahu seperti itu Tidak akan aku tawarkan kubaikanku ini Selang beberapa lama Terdengar suara motor diiringi cahaya kuning Masuk melalui halaman rumah kami Ayah, ibu, mereka datang Anggit langsung berlari menuju pintu rumah Sudah berdiri ibu dengan bapak Di sampingnya membawa empat nasi kotak Untuk kita makan Di tengah meja makan Kami sangat telahap Memakan nasi kotak yang bapak ibu bawa Sambil sesekali berbincang Bagaimana ibu pentas saat itu Kami mendengarkan ibu yang sangat antusias Sambil memeragakan saat ia bernyanyi Tidak lupa ia menghapus make up Sambil sesekali makan nasi kotak Yang ia bawa Sudah Nanti lagi ceritanya Kasian Ica sama Anggit sudah nunggu mama dari tadi Ayo kita makan Saud bapak dengan tidak lupa mencuri pandang Saat ibu menghapus make up yang terlihat lucu Esok harinya aku pulang dari sekolah Pintu rumah terbuka terlihat Anggit Yang bermain dengan kotak plastik Yang disusun menjadi sebuah rumah-rumahan kecil Ibu dimana dek Tanya aku Tanpa menjawab Anggit hanya memberikan kode dengan mulutnya Mengarah ke dalam rumah Ya sudah Aku memasuki rumah Aku panggil ibu beberapa kali Tapi tidak menyaut Di atas meja ruang tamu Aku melihat secari kertas dari toko elektronik Bertuliskan promo keperdekaan akhir bulan Di sampingnya Terlihat gambar tip recorder Dengan iklan singanya Aku mengerinitkan dahi Dan tiba-tiba suara dari dapur menyentak lamunanku Ica Ganti pakaian dulu Teriak ibu yang terlihat di bajunya Sudah berlumuran tepung Tidak lupa tergantung kabel Walkman di telinga kirinya Walkman pemberian bapak Dari seorang teman yang menggadekannya Namun tidak ditebus sampai hari ini Iya bu Setelah berganti baju Aku mengambil ibu Cek Penyanyi sekarang berbalik berjualan kue lagi ya Godaku Ibu hanya tertawa kecil Lalu menyoreng pipiku dengan tepung yang ada di tangannya Sudah sini bantu ibu Aku pun mengiakan dan bergegas Waktu menunjukkan pukul 5 sore Dari kejauhan sudah terdengar suara motor bapak Aku menyambutnya yang didahului oleh anggit Waduh Kalau habis main dibersihkan ya dek Minta bantuan kakak juga boleh Ucap bapak melihat mainan anggit Sudah berserakan di teras depan Segera aku membersihkan mainan anggit diiringi bapak Yang kemudian masuk ke dalam rumah Dan bergegas untuk mandi Tidak lupa ia mencium dahi ibu Yang membuatku iri karena tidak punya pasangan Waktu mahirib sudah tiba Terdengar setaut azan dari beberapa masjid Yang berada di komplek rumah Kami sholat berjamaah di rumah Dengan bapak sebagai imam Kamar kecil tempat aku dan anggit tidur Disulapnya menjadi musolat kecil Dengan menyenderkan kasur lantai ke dinding Selesai sholat berjamaah Kami menuju ruang tengah Untuk makan bersama Dengan lauk sarden yang sebelumnya Sudah ibu masak Melihat lauk pahuk yang tersaji di meja Aku jadi tahu saat-saat Orang tua kami tidak punya uang Jika di awal bulan makanan ayam Daging tersaji Di akhir bulan kadang hanya mie instan Makanan kaleng seadanya Hari ini di tengah meja makan Percakapan menjadi tidak biasa Hanya keributan aku dan anggit Yang seringkali berebut sendok atau garpu Aku melihat raut wajah ibu Seperti sedang menyembunyikan sesuatu Sesekali ia melirik ayah Yang sedang asik makan sarden buatan ibu Kemudian aku berdiri Oh aku tahu Mengagetkan ayah dan ibu yang sedang makan Aku bergegas ke ruang tamu Untuk mengambil kertas Yang ditinggalkan ibu di meja Namun aku tidak melihat kertas itu lagi Dengan perasaan malu Aku kembali ke meja makan Ada apa nis? Tanya ayah Enggak pah Tadi aku lupa kalau mainan anggit Terselip di buah meja ruang tamu Sambil menunjukkan mainan plastik Susun yang berada di tanganku Selesai makan Aku masih melihat ayah dan ibu Yang saling berdiam diri Esok harinya selesai pulang sekolah Aku mengantarkan kue buatan ibu Ke warung-warung komplek Dengan menggunakan sepeda Aku membonceng anggit Yang memaksa untuk ikut denganku Sesampainya di warung Seseorang menanyakan kepada aku Bu Dewi mana nis? Sementara lagi Lomba 17 Agustus Aku rasa ibumu berhak mewakili komplek ini Dalam kontes Menyanyi nanti Aku teringat jika bulan ini adalah bulan kemerdekaan Pasti banyak lomba di sekitar kecamatan Oh iya bu Ibu di rumah Nanti saya sampaikan Saya titip kuenya ya bu Iya taruh aja disitu Ini uang jualan kemarin Sudah saya tambahin buat jajan kamu dan adikmu ya Ibu warung menyodorkan uang di laci warungnya Aku pun bergegas untuk kembali Karena cuaca sudah mulai mendung Sepeda yang kunaiki ku kayu sedikit cepat Agar tidak kehujanan Dari belakang aku melihat anggit asik dengan es krim yang ia beli Dari hasil uang lebihan tadi Rintik hujan sudah turun saat aku masuk ke halaman rumah Segera ibu menyuruhku untuk mandi Selang tidak berapa lama Hujan mengguyur dengan deras Malam itu kami menunggu ayah yang tidak kunjung pulang Di meja makan sudah menunggu ibu yang sedari tadi Hanya memandangi nasinya Aku tahu kecemasan ibu akan ayah Apalagi sedang hujan lebat di luar Harusnya ayah pulang jam 5 sore Tapi sampai jam 9 malam ayah tidak kunjung pulang Anggit sudah tidur di pangkuan ibu Sedangkan aku dan ibu menunggu ayah untuk pulang Tiba-tiba suara ketukan dari pintu membuyarkan lambunan kami Kami segera menghampiri Terlihat di pintu ayah pulang menggunakan mantel Tapi mantel itu terlihat agak besar Ayah seperti sedang membawa sesuatu Dibukanya mantel itu Terlihat sebuah kardus besar yang sebagian basah Terkena hujan Ayah bergegas masuk dengan melepas mantel yang ia kenakan Menyerahkan kepada ibu untuk dijemur Selepas itu kami menunggu ayah di ruang tamu Dibukanya kardus itu Berisikan tip recorder yang aku lihat di kertas promo kemarin Ibu yang sedari kemarin diam terlihat senang bukan main Sambil memeluk ayah Bergegas ibu mengambil kabel dan mencoba suara tip itu Kami pun sangat antusias Kabel sudah terhubung Dimasukannya kaset Namun suara yang terdengar hanya liri Hanya satu bagian dari pengeras suara itu yang menyala Wah maaf mah Kayaknya basah karena hujan Jadi suara sebelah sepertinya rusak Terang ayah sambil tertawa menggaru kepalanya Besok pulang kerja Papa berbaik ya Ibu memeluk ayah dengan kuat Sesekali terlihat air mata menetes dari mata ibu Pun juga kami Hari-hari kami sudah tidak sepi lagi Tip baru itu menemani kami saat sedang makan bersama Aku menyampaikan pesan dari ibu warung Jika sebentar lagi akan diadakan lomba menyanyi di kejamatan Ayah yang mendengar itu sangat antusias menyemangati ibu Sesekali ibu memperagakan memegang mic diiringi suara liri Dari tip recorder Hari yang ditentukan pun tiba Tidak sabar kami melihat bagaimana antusias warga melihat suara ibu Ayo mah cepetan Angkit sama Nisa sudah nunggu loh Sahut bapak dari luar Ibu keluar dari pintu mengenakan kebaya Dan rambut yang disanggul Terlihat cantik sekali Dengan motor tua satu-satunya kami miliki Kami bergegas pergi menuju tempat pentas Angkit di ponceng depan Aku di belakang dengan ibu Di kantor kecamatan sudah berdiri sebuah panggung dari papan kayu Di kebaya ibu bertuliskan kertas nomor urut 18 Sedang di depan panggung sudah ada meja juri Rapi tersusun ditutupi dengan kain batik Terlihat kontestan lain dengan suara merdunya memukau para juri dan penonton Nomor urut 18 pun dipanggil Kami menunggu di belakang panggung Aku baru melihat ibu segugup itu Namun ia berusaha tenang menuju ke arah panggung Musik latar mulai dimainkan Baid pertama lagu sudah dinyanyikan Penonton dan juri terdiam Memasuki rap Dari bangku terlihat seorang berdiri Sambil menunjuk terlihat seperti orang marah Turun, turun Ryu di bangku penonton Suara di balik panggung tidak terdengar dengan jelas Dari balik panggung aku melihat beberapa linmas menuju bangku penonton Lagu belum selesai suasana Ryu Ibu kembali ke belakang panggung dengan sedikit tergopo Aku melihat ayah yang memeluk menenangkan ibu Kebayang yang dipakainya sudah kotor karena dilempar penonton dengan kotoran hewan Bapak mengajak kami pulang Tiba-tiba Anggit yang sedang asik dengan mainannya kemudian menyeletuk Pasti penontonnya senang lihat suara mama ya Rame dan berisik sekali di sana Sambil menunjuk bangku penonton Aku segera menutup mulut adik kecilku itu Bergegas kami pulang Di rumah ibu mengurung diri di kamar Sedang bapak mencuci pakaian ibu yang kotor itu Aku menggendong anggit yang sudah terlihat ngantuk Kemudian bapak menghampiri ibu yang berada di dalam kamar Pintu kamar sedikit terbuka Sehingga aku masih bisa mendengar percakapan mereka walau samar Aku mendengar ibu yang menangis tersenduh sambil berbicara Pasti ada yang gak suka sama aku pak Aku yakin peserta lain pasti tidak suka Bapak menenangkan ibu sambil membelai rambutnya Sampai ia melihatku dari celah pintu Kemudian menutup pintu kamarnya Esok harinya suasana rumah kembali sepi Kecerian ibu melihat tip itu sudah sirna Dari pintu depan terdengar suara mengetuk Aku melihat seorang laki-laki dengan gaya necis mencari ibu Ia memperkenalkan diri namanya Pak Anton Aku mempersilahkannya masuk Kemudian aku menuju kamar dan mengetuk pintu kamar ibu Menjelaskan bahwa ada yang mencari ibu Ibu bergegas menemui orang itu sambil sesekali menggelap air mata yang masih berlinang di matanya Di dapur aku menguping pembicaraan itu Pak Anton menjelaskan bahwa ia bekerja di salah satu perusahaan rekaman Dan sering pergi ke pentas-pentas kecil untuk mencari bakat seseorang Saat ibu tampil ia melihat di bangku penonton Suara ibu mempunyai karakter yang tidak dimiliki konsestan lain Sesekali aku mendengar kata yang terucap dari mulut pria necis itu Mungkin ada yang tidak suka dengan ibu Dewi Ia menawarkan kerjasama dengan memberi secari kertas bertuliskan alamat Ibu yang saat itu goyah semangatnya kembali lagi Ada keyakinan di hati ibu bahwa ada orang yang tidak suka dengannya Beberapa hari kebelakang ibu sering tidak berada di rumah Ia selalu pulang larut sore sebelum ayah pulang Bapak sudah tahu semua karena jika ada masalah Ibu selalu menceritakannya kepada bapak Bapak meyakinkan ibu bahwa Anton memberikan pengaruh buruk bagi ibu Malam itu kami terbangun dari tempat tidur Suara ribut di luar membangunkan kami Terlihat ayah yang sudah berada di alaman menenangkan ibu Ibu sangat terlihat kacau hari itu Di tangannya masih tergenggam cangkul Ia berteriak jika orang yang tidak suka sudah menanamkan raja di sekitar halaman kami Informasi itu didapatkan dari pria yang bernama Anton Hari berlalu Ibu selalu mengurung diri di kamar Tidak ada sarden Tidak ada dansa Tidak ada nyanyian Yang ada hanya keheningan yang kami lewati setiap hari Saat aku pulang dari sekolah Aku dapati Anggit menangis di luar Aku mendengar bunyi dari perutnya menandakan dia lapar Jadi adik belum makan dari pagi Anggit menganggup Hanya istighfar yang keluar dari mulutku Bergegas aku menuju dapur untuk membuatkan makanan untuk adikku seadanya Saat aku berjalan ke dapur aku melihat celah Pintu kamar ibu yang terbuka sedikit Dari bayangan mataku aku melihat ibu yang duduk di depan besi kasur Rambutnya terurai berantakan Bergumam Pasti ada yang tidak suka Kalimat itu ia ulang-ulang sambil melihat ke arahku Kemudian tersenyum Sore hari tiba Azan yang saling menyaut menandakan sudah memasuki waktu mahrib Aku mengetuk pelan pintu kamar ibu Mengajaknya untuk sholat Aku melihat ibu yang masih meringkuk membelakangiku Yang berdiri di pintu Ia berbalik dan mengiakan ajakanku Aku menuntun ibu yang hanya diam di belakangku Mengambil wudhu dan mempersilahkan beliau untuk sholat di depanku Selesai sholat kami masih menggunakan mukena Untuk memanjatkan puji syukur kepada Tuhan setelah sholat Namun dari belakang aku melihat gerakan ibu yang aneh Kepalanya bergoyang Aku menuntun mataku membaca ayat yang aku bisa Sampai aku mengintip dari celah jariku Gerakan ibu berhenti Kemudian berbalik cepat Tersenyum dengan wajah yang pucat Kesokan harinya angin dititipkan bapak ke tetangga Selagi aku ke sekolah Sedang ibu di rumah sendiri mengurung diri Sepulang sekolah Aku bergegas menuju rumah Pikirku jika seperti ini Siapa yang akan mengurus ibu Aku masuk tanpa meletakkan tasku Bergegas aku ke dapur Namun aku melihat kondisi ibu yang semakin melemah Ia menutup mata Nafasnya tersegal Tidak beraturan Aku segera memberi kabar kepada tetangga terdekat Dan beberapa memanggil mantri desa Untuk mengecek kesehatan ibu Namun setelah memeriksa Mantri itu menggeleng Ibu sudah tiada Jam 5 sore ayah pulang Didapati depan rumah sudah banyak orang berkerumun Bergegas ia membawa kresek yang tergantung di motornya Seseorang menenangkannya Tapi ayah bingung Ada apa sebenarnya Sampai ia dapati aku yang menangis Memeluk ibu yang sudah tiada Kresek yang ayah pegang terjatuh Suara kaleng sarden terdengar dari tas plastik itu Warga yang lain mengabarkan melalui pengeras suara di masjid Telah meninggal ibu dewi Malam hari kami mengantar jenazah ibu Dengan diiringi kalimat La ilaha ilawa Jenazah yang tertutup kain jarik itu Adalah seorang ibu Yang mempunyai mimpi Ibu kami Ayah menangis sejadi-jadinya Sesampainya di pemakaman kami mendoakan ibu Agar ia tenang disana Dan aku berjanji akan menjaga angkit Untuk selamanya Gerimis yang turun menandakan kesedihan keluarga kami Malam itu suasana di meja makan hening Sarden yang aku buat tidak seenak dengan buatan ibu Terlihat ayah masih menggenggam welkman yang biasa ibu gunakan Saat membuat kue Malam itu diakhiri dengan nasi yang masih tersisa di piring kami Sejak kehilangan ibu Kondisi keluarga kami semakin menjadi tidak jelas Ada rencana dari ayah agar kami dititipkan di kampung Tempat nenek kami tinggal Sedang ayah berencana menjenguk kami seminggu sekali Sekolah sudah tidak semenarik saat ada ibu Yang biasanya aku mudah bergaul Sekarang aku menjadi pribadi yang tertutup Yang kuhawatirkan saat aku akan pulang adalah angkit Adik kecilku itu tidak semestinya merasakan kesedihan ini Apakah ia sudah makan Apa ia akan akrab dengan teman barunya 7 hari berselang sore itu kediaman kami mulai ramai dengan tetangga Yang mendoakan sepeninggalan ibu Aku sibuk membagikan kue yang sudah ayah beli siang tadi Karena hari ini si malam Jadi siangnya ayah bisa mengurus acara ini Waktu sudah menunjukkan jam 9 malam Satu persatu tamu yang datang ke rumah mulai pulang Ayah berpamitan kepada kami untuk pergi kerja lagi Anggit yang merengek membuat suasana menjadi pecah Namun ayah menenangkan kami dan secepatnya akan kembali Hal yang aku tidak suka dari ayahku adalah Ia terlalu sibuk dengan pekerjaannya Atau itu hanya pelarian dari kesedihannya Entahlah Malam itu aku menggendong anggit yang masih merengek Aku ayunkan gendonganku agar ia cepat terlelap Sampai aku merasakan ia sudah tidak bersuara Aku melihat ia sudah tertidur di gendonganku Bergegas aku memindahkannya di kasur Tempat tidur Sambil menunggu waktu agar aku mengantuk Aku duduk di ruang tamu Memandangi rak kaset peninggalan ibu Sambil sesekali menyeruput teh yang sudah aku buat Melihat pintu kamar ibu yang terbuka sedikit Aku memberanikan untuk masuk Kamar ini biasa digunakan ayah dan ibu Sedang kamar satunya dipakai aku dengan anggit Di samping dipan besi tua terlihat meja tempat biasa ibu berdandan Di bawahnya ada laci dengan kunci yang menggantung Menarik perhatianku Aku membuka laci itu terlihat seperti buku Di sampingnya ada tisu yang menggumpal Aku membuka gumpalan itu Tampak bekas potongan kuku ibu yang belum dibuang Memang kebiasaan ibu memotong kuku selalu dibungkus dengan tisu Sampai ia lupa membuangnya Walaupun takut, aku mencoba mengalihkan pandanganku ke buku itu Aku mengambilnya Membuka perlahan Terlihat banyak tulisan Seperti lirik lagu Aku membaca lirik itu dalam hati Lamunanku tersentak saat suara lirik terdengar dari telingaku Masih disini Suara itu berasal dari samping aku duduk Samar dari bayangan lampu tidur sosok yang sudah duduk di depan besi Aku memcamkan mata Terdengar bunyi derit Menandakan sosok itu sudah berdiri mendekat di belakangku Dalam hati aku bergumap Tidak, ini bukan ibu Tolong hentikan Aku akan pergi Kemudian terdengar dekat dari telingaku Kamu mau pergi? Atau kamu sudah tahu aku disini? Aku berbalik arah Menutup mataku dan berlari menuju kamar anggit Lalu menguncinya Namun di celah bawah pintu terlihat bayangan kaki sedang berdansa diiringi suara klak Tip berbunyi gemerisik Lagu Fina Panduinata berjudul biru diputar Semakin kencang, aku menutup telingaku Suara itu terdengar semakin kencang Nisa, buka pintu Nisa, ibu kedinginan disini Tuas pintu bergerak tidak beraturan Kemudian berhenti Aku menantangis agar tidak membangunkan anggit Kemudian memberanikan diri untuk melihat celah di lubang kunci Sosok itu mengintip dengan mata menghitam Tersenyum menyeringai Sosok yang menyerupai ibu Esok hari sebelum berangkat ke sekolah Tetangga kami yang bernama Puyati datang Ayah yang saat itu sedang sarapan mempersilahkannya masuk Dan memperkenalkan maksud tujuan Puyati datang Selama bapak mengurus surat kepindahan sekolahku Puyati yang akan kebaikan mengurus anggit Saat aku dan ayah tidak ada di rumah Namun Puyati hanya bertahan selama dua hari Sampai ia tahu gangguan yang ada di rumah kami Lebih menyeramkan Dibanding desakan ekonomi yang ia lalui Saat itu karena ekskul yang aku jalani di sekolah Memaksaku untuk pulang telat telarut Sekitar jam setengah lima Aku sampai di rumah Dan mendapati Puyati yang tidak sadarkan diri Dikerumuni warga di depan halaman Masih menggunakan mukena Beberapa mencoba memberikan aroma seperti balsam untuk menyadarkannya Namun ketika sadar ia berteriak bergitik ngeri Ketika ditanya warga Puyati hanya menggelengkan kepala Hanya kecapean Katanya Aku mencoba mendudukan Puyati di kursi depan Sementara warga yang lain satu persatu sudah membuarkan diri Saat itu ia mulai cerita Saat itu ia sedang menggendong anggit agar segera tidur Karena sudah memasuki jam tidur siangnya Setelah menidurkan anggit Puyati bergegas untuk mengambil wudhu Mengingat sudah memasuki waktu duhur Ia tidak tahu harus sholat di mana Karena kamar anggit dipakai untuk tidur Sehingga ia memilih sholat di kamar ibu Yang saat itu pintunya terbuka Ayat demi ayat ia lantunkan Sampai ia sujud didapati sosok seperti ibu Sudah meringkuk di bawah dipan tempat tidur Melihatnya sembari tersenyum Tenang mbak Nisa Ibu tidak akan cerita ini kepada bapak Tapi sepertinya ibu tidak akan lama disini Ibu takut Melihat kondisi Ibu Yati seperti itu Aku menjadi ibah Lalu mempersilahkannya pulang Tidak lupa aku ucapkan rasa terima kasih Karena sudah membantu menjaga anggit Di jam makan malam Aku menjelaskan kepada ayah Jika ibu Yati Kecapean karena mengurus anggit Sehingga ia tidak bisa melanjutkan pekerjaannya Namun hanya diam jawaban dari ayah Aku melanjutkan menyuapi anggit Yang terus merengek minta disuap Sesekali aku melihat ayah yang sedang makan Di tangannya membawa map coklat Dengan kop surat berlambang aparatur negara Ekspresi bingung saat mengerutkan dahi Tidak bisa disembunyikan saat ia membaca surat Dalam map coklat itu Surat dari siapa ya? Tanyaku penasaran Surat dari pengadilan Aku yang sedang menyuapi anggit terhenti Apa yang dilakukan ayah Sampai ia harus dipanggil ke pengadilan Tidak mungkin ayah melakukan kejahatan Kamu tahu pak Anton yang kemarin Aku menganggung Ia ditangkap Ayah diundang untuk menjadi saksi di pengadilan esok hari Jelas ayah yang kemudian berdiri menuju ke ruang tamu Kebingungan ini menjadi makanan penutup di meja makan kami Hari yang ditentukan tiba Aku izin untuk tidak bersekolah hari ini Karena ingin menemani ayah ke pengadilan Sekaligus menjaga adikku saat ayah memberikan kesaksiannya nanti Suara motor tua terdengar di halaman rumah Pak Edi teman ayah di pabrik mendatangi kami Niatnya ingin menemaniku saat menunggu ayah di pengadilan Sekaligus memberikan semangat kepada kami Aku melihat cara berjalannya seperti Maaf sedikit bincang Kami pun berangkat jam 8 Siang itu kami tiba di tempat Dari luar terlihat beberapa kerumunan orang Yang ingin menerobos masuk ke ruangan pengadilan Semakin membuatku bergidik Apalagi melihat mereka yang seperti marah Mengacungkan jarinya menuntut dan meneriakan mati Ayah menerobos masuk sembari memperlihatkan surat dalam map coklat Kepada tugas yang berjaga Sedangkan aku dan Pak Edi menunggu di luar Bersama Anggit yang menikmati es krim barusan Ia beli dari abang sepeda penjual es krim Di luar kantor pengadilan Kita tunggu disini ya Ucap Pak Edi Di dalam sana ada yang seharusnya tidak boleh kalian tahu Jelasnya yang semakin membuatku penasaran Selanjutnya akan berganti ke sudut pandang ayah Siang itu aku Diman Santoso Memberanikan diri memasuki ruang penembus dosa Penentuan nasib manusia semasa hidup Kaki ini gemetar hebat saat melibat seorang Yang tiap hari diceritakan istriku Terlihat duduk di depan para hakim Ryu yang terdengar dari luar tidak menghentikan acara ini Untuk dimulai Timbangan itu segera bergoyang menentukan nasibnya Para hakim yang berpakaian hitam dan merah Membuka acara persidangan Membacakan kasus yang membuatku bergidik ngeri Terdakwa bertanggung jawab Atas meninggalnya 12 wanita Dengan korban mutilasi Temuan bukti berupa kepala korban Ditemukan di lemari tempat tinggal terdakwa Apakah saudara sadar saat melakukan hal ini? Anton menganggup Yang membuatku semakin ngeri lagi dalam temuan bukti Kepala korban semuanya menghadap ke utara Saat polisi membuka lemari Kepala itu seperti serentak memandanginya Kemudian aku mengingat cerita istriku saat akan tidur Ia bercerita diundang di rumah Pak Anton Rumah besar itu Kemudian istriku diundang ke ruangan seperti kamar Katanya ruangan itu biasa digunakan untuk proses rekaman Ia juga mendapati lemari di sudut ruangan Saat istriku mendekat Pak Anton memberingatkan bahwa di dalam terdapat koleksinya Jika lemari itu dibuka Ia berdali akan merusak koleksinya Sehingga istriku urung untuk membukanya Kemudian seseorang yang duduk dekat Pak Hakim Memberikan kaset rekaman yang didapat di tempat kejadian berkara Kaset itu diputar melalui lost packer Terdengar suara wanita dan pria yang sedang bercakap Kemudian hening Selanjutnya terdengar lagi seperti suara besi yang saling bertemu Pak Hakim mengerutkan dahi Suara apa itu? Pak Anton yang berdiri menjawab Suara gunting yang mulia Bulu kuduku berdiri Bagaimana bisa orang seperti ini berkunjung ke rumahku? Bagaimana Nisa? Bagaimana Anggit? Saat aku tidak ada di rumah Tidak terasa air mataku menetes Seseorang yang berpakaian hitam kembali bertanya Untuk apa rekaman ini dibuat? Anton kembali menjawab Saat orang itu mengalami ketakutan Maka saat itu ia mengeluarkan nada terbaiknya Nada teriakan itu Yang selalu terrengiang di telinga saya yang mulia Rekaman suara itu kembali diputar Aku mendengar sangat jelas sekali Suara itu Suara wanita yang bercakap itu Suara yang tidak asing bagiku Suara Dewi Lalu apa ada lagi? Korban yang belum kamu akui? Anton menjawab Ada yang mulia Wanita itu bernama Dewi Sartika Tapi sebelum aku melakukan rencanaku Wanita itu berpamitan Karena meninggalkan anaknya di rumah Yang belum makan Rasa tangisku pecah Kepalan tangan menggenggam kursi yang aku duduki Saking kuatnya aku menggenggam Darah keluar dari kukuku Di tengah rasa yang bercampur aduk Terdengar seseorang memanggilku Pak Hakim mempersilahkanku untuk menjadi saksi Aku menceritakan semua apa yang istriku ceritakan Lalu diketuk diiringi suara riu orang yang berada di luar Anton difonis dengan hukuman mati Bukan ekspresi kesedihan yang ia tampakan Ia hanya tersenyum seolah dia bahagia Orang gila itu memang selayaknya mati Aku berjalan keluar Di luar sudah menunggu Nisa dan Anggit Yang sedang berteduh Di bawah pohon Eddie yang menghampiriku memeluk Kemudian mencoba menghiburku Rasa ini tidak bisa aku utarakan Saat keluar dari ruang persidangan Perasaan sedih dan lega Bercampur aduk menjadi satu Dewi Seandainya aku bisa menyempatkan waktuku kembali untukmu Seharusnya Aku adalah orang satu-satunya Saat kamu butuh sandaran Maafkan Kami pun bergegas pulang Di ruang tengah kami berkumpul Pak Eddie yang mengantarkan kami pamit Kemudian menempuk bundak ayah Yang saat itu masih diam Bagaimana ya sedangnya Aku pun membuka obrolan Ayah hanya menjawab Mama pasti kangen dengan kita ya Nis Sudahlah ya Mama juga gak ingin Lihat kita sedih lagi kan Aku menutup pembicaraan Suasana ini sudah tidak perlu dilanjutkan lagi Sebentar lagi kita pindah Siapkan barang-barang Nisa dan adik ya Besok ayah antar kalian ke rumah nenek Aku pun bergegas merapikan semua baju Memasukkannya ke koper Di tengah kami sibuk merapikan Terdengar suara dari tip yang berada di ruang tengah Lagu kesukaan ibu Vina Panduinata Oke teman-teman sekian untuk kisah kali ini Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini Tulis komentar kalian di kolom komentar Dan buat teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa untuk like, komen, share Serta subscribe channel ini Dan nantikan kisah-kisah horror berikutnya Tetap di channel Radio Horror Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih